Intro Assalamualaikum ketemu lagi dengan peringkitan channel channel perumahan subsidi yang ada di Ponerok ke selatan tapi guys untuk sekarang lagi gak mau bahas unit atau review unit sesuai judulnya saya mau menjelaskan tentang apa sih rumah subsidi itu rumah subsidi itu adalah rumah yang dibantukan oleh pemerintah untuk masyarakat yang berpenghasilan kurang lebih 4 juta untuk tahun ini pun wajiz sama juga diperuntukkan untuk orang yang berpenghasilan kurang lebih 4 juta untuk untuk KPR suku bunganya itu rumah subsidi itu disebut AWPB suku bunga 5% per tahun dan itu flat sampai 20 tahun pun masih sama rumah subsidi semua bisa diperuntukkan untuk angsuran itu ada yang mulai dari dari 900-an perbulan sampai sekitar 2 juta lebih tergantung berapa tahun kalian ambilnya dan untuk rumah subsidi itu apa boleh sih boleh gak sih untuk di renov kalau renovnya masih seputaran area lantai bawah itu gak apa-apa setahu saya koreksi ya bos kalau memang saya salah nanti tulis di kolom komentar setahu setahu saya rumah subsidi itu cuman gak boleh untuk dibuat 2 lantai kalau dibangun pagar rumah terus dikasih pagar besi belakang area dikasih dapur terus ditembok kalau memang standarnya dari developer belum ada dan itu cuman sekitar di lantai 1 setahu saya itu gak apa-apa selama rumahnya tidak di tingkat 2 lantai itu masih gak apa-apa untuk area rumahnya tidak tidak akan ada ketekan lah kayak disita atau diapain biasanya masih aman seperti ini rumah ini area depan di pagar di yanuk dikasihkan opi terus dua rumah jadi satu ini juga kan rumah subsidi tapi karena pembeliannya tidak melalui KPR bank maka lebih bebas lagi bahkan ini kalau mau di dua lantai pun boleh kalian itu terikat rumah subsidi ketika pengambilan atau pembayarannya itu melalui bank melalui KPR itu pasti terikat tidak boleh ini tidak boleh itu area busen area lantai mau diganti granit lafon mau diganti gipson kalau memang standarnya masih jelek kurang maram selama untuk penambahannya itu tidak dimasukkan ke KPR setahu saya itu masih bisa seperti rumah ini jantarnya ini bisa dikatakan rumah semi subsidi karena untuk fasilitas dan rumahnya itu jauh lebih bagus dari yang standar untuk bank selama ini kita memakai bank BDN BNI mandiri juga bisa ini contohnya rumah-rumah subsidi yang pembeliannya melalui KPR dan kalau yang pasti melalui KPR itu pasti ada platnya kalau enggak lewat KPR biasanya ya standarnya dari developer masih sisa dua unit rumah semi subsidi di posisi pojok dan sebelahnya monggo yang mau area jalan untuk tahun ini semoga bisa di paving oke guys terima kasih Menter Suwon jangan lupa sebarkan ke teman-teman yang butuhkan rumah pekerjaan teras siobrol ya asal mana mas asal mana asal mana asal mana